Eh, aku gak bawa anak loh, anak siapa takut banget, kayaknya ini Hai semuanya, balik lagi di game Cita MP Stories Nah untuk video kali ini, ada hal yang ingin selalu aku lakukan dengan karakter kayak Teh Imas sama Sarah Itu pulang kampung dimana kedua orang tuanya kan udah gak ada Jadi, aku pengen mereka tetap ngerasain punya orang tua Jadinya kita kenalin atau kita bawa langsung aja ke Desa Bojong Lima atau ke Kampung Halaman Nah disini langsung ada scene-nya, muncul kata Imas Sayang kenapa ya aku masih deg-degan mau ketemu orang tua kamu Padahal waktu dulu aku deg-degan sama sekali Di satu sesi aku ngerasa deg-degan, tapi di satu sesi lain aku seneng juga gitu Tapi ya udah lah ya, yuk jangan lama-lama di luar Ibu sama bapak udah nungguin kita Disini mungkin emang gak bawa, belum bawa anak ya Karena pas nikah langsung mudik, karena aku pengen banget Teh Imas itu ngerasain punya orang tua gitu Nah disini seperti biasa, mengetuk pintu, tok-tok-tok, bapak, ibu Eh Ed pulang, masih nih katanya ada Ed nih sama istrinya nih Aku selalu suka banget sama foto ini, karena mereka tuh selalu menitikan air mata gitu Mungkin karena saking lama jaga pulang ya, pulang-pulang bawa istri Dan wah ibu kangen kamu loh Kamu sehat-sehat aja kan Mereka disini keluar, ngahampirin Ada Teh Imas yang ya anggun lembah-lembut termisi ibu Pak katanya Oh iya, ini Imas ya Gimana kabarnya Kamu udah lama loh gak datang kesini Ibu sama bapak kangen Baik bu, ibu sama bapak gimana Sehat-sehat kan Sehat kok Eh, gimana Eh, ini nyindir apa gimana Sehat kok, bapak Juga sehat Oh iya, ini ya anaknya Imas sama Ed Mirip ya sama kalian Eh, aku gak bawa anak loh Anak siapa, takut banget Kayaknya ini bug death Mungkin kalau bawa anak Mungkin kalau bawa anak Percakapannya itu akan kayak gini Jadi aku gak tau kalau masih sendiri Itu gimana percakapannya Apa ini jangan-jangan kode nih Disuruh gendong cucu Iya bu, betul Oh iya, hampir aja lupa Ini bu, pak ada oleh-oleh Dari Imas sama Ed Semoga suka ya Eh, kok kita ngobrol disini Ayo masuk dulu Kalian pasti capek kan Semoga untuk tadi glitch Bapaknya itu selalu muncul ya Dari dulu juga Gak tau kenapa Eh, iya pak katanya Kami pun masuk ke dalam rumah ya Disini ada Teimasnya Seneng katanya Rasanya bisa kumpul Sama keluarga Aku juga bisa bantu Bantu ibu sama bapak Untuk ayahnya itu masih di luar Dan omongannya masih sama Kayak sering-sering ya Ngomong ke ayah Nah, biar kita agak kesepian Dan mungkin ada hasil Lebih dari pertenakan kita Buat kamu Untuk ibunya di dalam Ini rumahnya masih kecil Eh, ibu seneng Sekali lihat kamu nak Katanya disini Ini untuk kamarnya Perlu di renovasi Dan tempat tidur ayah dan ibumu Dan tentu saja Tidak boleh tidur disini Karena ini masih sempit Ya, perlu di renov Jadi kita udah pulang aja Karena kebetulan Ya, lagi bawa mobil aja Kayaknya kita Perlu ke pusat kota Nah, sebenernya tinggalnya disini kan Di pusat kota Tapi kita lihat nih Reaksi teh imas Apapun yang kamu cari Itu ada disini Katanya Selain itu Aku juga suka jalan-jalan Sekitar sini Iya kan Kamu dulu tinggalnya disini Teteh Pasti tahu dong Kita coba cek lagi nih Kalau udah nikah Di kondominium Dia gimana perasaan Ya, tulisannya hanya Aku seneng-seneng Berjalan-jalan Sama kamu Sayang Udah gitu aja Gak ada perasaan Eh, ini kondominium Punya aku loh Gitu Gak tahu Itu punya siapa Pada akhirnya Setelah nikah Jadi ini lagi di kampus Aku mau Ajak teh imas Untuk jalan-jalan ke kampus Sebenernya kan dia Pasti udah pernah kuliah dong Soalnya dia udah perawat dong Tapi mungkin Belum pernah kesini Dan dia kaget dong Jadi ini kampusnya Kamu sayang Hah? Maksudnya kampus Tempatku kuliah kan Bukan Bukan punya aku loh Besar juga ya Bangunannya Jarang-jarang loh Ada bangunan yang sebesar Ini disini Iya Gak tahu deh Emang iya gede gitu Kayaknya iya deh Ya udah Kita pulang aja Ke Citanpi Nah oke Sekian video Pulang kampung Ke kampus Sama ke Kondominium Sekian video kali ini Nantikan video lainnya Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video